Ada seorang pengembara yang sangat ingin melihat suatu negeri yang sangat indah di balik awan. Negeri yang selalu diceritakannya dalam setiap kesempatannya berbicara. Negeri yang selalu ada di benaknya baik siang maupun malam. Negeri yang juga diperkenalkannya kepada anak-anaknya dan semua kaum keluarganya. Namun pengembara ini harus menyelesaikan dahulu tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Tugas demi tugas dijalankannya. Pengembara ini juga harus melewati beberapa desa dan tinggal beberapa saat di desa tersebut untuk beberapa lama. Dia tidak tahu pasti berapa desa yang akan dilewatinya. Namun dia harus tetap mengokohkan betisnya untuk setiap tanjakan di bukit-bukit dan setiap turunan di lembah-lembah. Setiap desa yang sudah dikunjunginya sangat berbeda satu sama lain. Ada yang berteriak-teriak namun tak pernah membekali perjalanannya selanjutnya. Ada yang hanya diam dan bisu namun membekali pengembara ini meski hanya dengan sepotong roti. Ada yang tidak mampu membekali apa-apa. Selain daripada harapan yang dikirimkannya kepada yang empunya negeri di balik awan. Agar juga harapan pengembara ini didengar olehnya. Setiap desa yang mulai ditinggalkannya untuk perjalanan selanjutnya selalu terasa berat dan mungkin menyesakkan. Perasaan bercampur aduk. Ada riang. Ada gembira. Ada juga air mata tertahan. Bahkan mungkin kecewa. Terkadang dia tidak harus menjadi diri sendiri untuk menyenangkan penghuni desa. Lima tahun untuk tinggal di setiap desa bukanlah ingatan yang gampang dilupakan. Pikiran dan bicaranya bisa saja berusaha menutupi. Namun hati dan matanya tidak bisa berkata bohong. Setiap desa berikutnya yang mulai kelihatan dari atas bukit juga menggetarkan hatinya. Pikiran dan hatinya penuh dengan pertanyaan. Tugas yang semula sudah setengah jalan mulai dari awal kembali. Ya, dari awal kembali. Lelah. Ya, capek. Memang. Pengembara ini tahu bahwa sepasang mata yang tajam selalu mengawasi dari negeri indah di balik awan. Yang memberi semangat saat dia putus asa. Namun juga sering diam saja bahkan saat dibutuhkan. Perjalanannya sudah jauh dan jauh sekali. Sudah banyak desa dilewati dan ditinggalinya. Tidak mungkin kembali. Dia berharap sepasang mata yang selalu mengawasinya memberi kekuatan pada kakinya dan kasutnya. Memberi kekuatan pada detak jantungnya untuk memompah darah ke setiap tubuhnya. Untuk tetap melangkah dan bekerja. Pandangan matanya hanya kepada negeri indah di balik awan. Si pengembara kemudian meneruskan perjalanan ke desa berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!